Pemilik toko M2 Fashion bernama Rian, mengakui alami kerugian besar dalam insiden kebakaran yang menimpa toko miliknya. Menurut Rian, insiden kebakaran tersebut bersumber dari mesin genset yang meledak pasca dihidupkan. Rian mengatakan, mesin genset tersebut diletakkan di gudang bagian belakang toko itu. Dari gudang belakang, dari genset yang meledak, ungkapnya Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022. Lanjut disampaikan Rian, mesin genset tersebut dihidupkan saat sambungan listrik di toko M2 Fashion mati seketika. Ia menambahkan, orang pertama yang mengetahui langsung peristiwa kebakaran tersebut adalah mereka yang berada di toko tersebut. Rian mengatakan, kerugian material yang dialaminya cukup banyak. Pihaknya dibantu oleh Tim Pemadam Kebakaran Ttu, Kepolisian Polres Ttu, Kodim 1618 Ttu, serta masyarakat sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!